Memang Tuhan juga bersabda Sesungguhnya manusia ingat Tuhan itu hanya faktor 4 alasan Satu, tak kalah dia susah dalam arti luas ingat sama Tuhan Mencari kekayaan ingat kepada Tuhan Mencari pengetahuan ingat kepada Tuhan Padahal yang keempat ini ada yang lebih penting Suka maupun duga kita selalu ingat kepada Tuhan Nah disini dia kadang-kadang umat manusia kita mengetahuinya pada saat dia bahagia itu kadang-kadang lupa Nah mengacu kepada sabda itu udah jelas kok di ajaran kita Dewa, duija, guru, perajan, pujanam, sauce, marjoam, brahma, cariya, mahar, siasya, sariram, tapau, ciat, tegu Kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin tenang Pujalah para dewa, pujalah orang suci, pujalah luhurmu Kebenaran, keadilan, penuh cinta kasih Nyata apa yang disampaikan oleh Pak Tuhan Sekarang yang menjadi pertanyaan kita Seberapa gini kita ingat kepada para dewa Ingat kepada para lalu Antai kata kita ingat itu Tidak ada yang perlu disesalkan di dalam hidup ini Pasti berjalan dengan mulus Ini rupanya yang perlu diperbaiki oleh kumat kita Sama dengan judi Di dalam red meda mandala 10 Sukta 34 mantra 10 Orang yang berjudi itu Dia akan terbius enak awalnya pada akhirnya mereka akan menderita Ini di weda sudah anunya itu Nah saya harapkan ya Pemuda-pemuda di sini atau keluarga kita ya Jangan terbius sama Judi-judi Dan ini sudah pasti di dalam hidup ini Tapi ada kesempatan kita untuk bertobat Tuhan sudah bersabda di sana Di dalam begawati kadi ayat 18 lokal 16 Karma bumi ria brahman pala bumi rasa umatai khayat kurutita patropan Janganlah bersedih Bila sekarang tinggalkan semuanya Kamu jengcer ingat kepada leluhurmu Pogaroba dewa Walaupun prosesnya agak panjang Berangsur-rangsur Kalau kamu belum menerima Anakmu bisa akan menerima kebahagia Ada serta bukan begitu Tapi saya terlalu takut juga Pak dokter ngomong itu Nanti jangan-jangan disekak